Hai berjumpa kembali dengan saya Ratman dari PT. Undiradio Mitra kali ini saya akan mengulas tentang teknologi thermal oil atau teknologi air di dunia industri untuk mendapatkan sumber air panas kita bisa menggunakan dengan steam boiler atau energi air dan atau dengan teknologi material oli di pabrik asfalt missing plan kebanyakan menggunakan sistem head transfer oil atau tenaga panas dari material oli dari sini jenis material oli sebagai media pemanas yang akan dibakar di mixing chamber seperti ini sistem koilnya jadi ini thermal oil ini Hai didesain menggunakan sistem flash coil atau pipa materialnya dirol dengan bersangat teliti persambungan pipa ke pipa menggunakan kelas argon dan akan di NTT setelah rorolan selesai atau aplikasi selesai maka akan di tes tekanan 10 sampai 30 bar lah media oli ini akan dipumpahkan masuk ke selah-selah flash coil akan sirkulasi kira-kira kecepatannya 3 detik per 6 meter ini dengan kecepatan tinggi tujuannya apa tujuannya sehingga selesai maka media oli tersebut tidak mengalami overheating atau terjadi oksidasi sistem kerjanya disini oli akan masuk ke semuanya Hai indera atau otter tub Hai akan bersikulasi terus ada sini kalau bandra akan membakar di chamber sehingga kalori panas oil burner atau gas burner ini akan diserap oleh sisi-sisi vipa ini dengan sistem satu pas dua pas dan tiga pas lalu keluar ke gas buang atau jimni sistem desensi tersebut tidak langsung terbuang ke cerokong atau jimni jadi harus melalui tiga fase yaitu 123 pas sistem desensi tersebut ini banyak digunakan dari beberapa brand di dunia yaitu salah satunya intake gkakonus wanson dan bonoenergia dan lain-lain IDM thermal juga inovasi gimana caranya sistem pemanasan thermal oil aman dan bisa bertahan lama juga mempertimbangkan adalah sektor safety dan efisiensinya nah disini Hai di pabrik asfal plan magelang PT Atagraha Prima kita menggunakan AAMP tersebut kapasitas seribu ton dan udah kami hitung adalah untuk menempuh waktu 3-4 jam kita membutuhkan thermal laniter 600 megakilokalori atau 600 gigakilokalori untuk memanaskan petik idumen atau asfal di dalam tanki kapasitas 20 ton kali 240 ton ini dengan temperatur 150 sampai 160 derajat kurang lebih kenapa disetting 150 derajat karena asfal itu tidak boleh terlalu over heating ya karena nanti daya lekatnya atau kualitas asfalnya lifetime nya jadi pendek umurnya beberapa komponen thermal oil heater disini ada oil banner atau gas banner kita kebetulan dan menggunakan relob banner dari itali dan ini komponen gas trend untuk safety nya burner dan disini ada motor untuk blower sebagai mensuplai udara dan disini juga terdapat pompa high pressure atau merek santek terus di dalam budi boiler ini juga tersusun pipa spiral ya gas coil yang tadi saya ceritakan di atas adalah sistem tiga pas ada disini input outputnya juga kami kita menggunakan pop panel kontrol seneder ip66 indopraftnya 1k dan kita juga menggunakan pompa heat transfer oil sebagai pengantar panas atau sebagai transfer panas motornya kita menggunakan merek elektrim atau teko atau sesuai pesanan bisa juga pakai simen atau ibb nah disini tempat untuk masuknya oli ini oli sel masuk lewat sini lalu dipompa ke badan idm thermal langsung masuk ke coil heater bitumen atau aspal langsung balik ke expansion tank expansion tank terpenuhin kira-kira 50 atau 70 persen ini indikator segelas ada sepuluh ini setelah line piping ini sudah merata maka kita akan hidupkan burner untuk melakukan pemanasan oli supaya media oli tersebut bisa mengantarkan panas temperatur sampai set point 150 derajat dengan sistem otomatis apabila temperatur di thermal oil di buti asfal ini sudah tercapai maka dengan sendirinya si burner akan otomatis on off atau standby atau mati apabila temperatur turun maka ini akan menyalakan karena di tank tersebut terpasang adalah namanya pt100 atau termocontrol yang meng-input ke kontrol panel kontrol panel akan memerintahkan NONC nya si banner untuk setar running start atau off banner nah disini kenapa thermal oil atau AMP menggunakan media panas oli atau yang disebut dengan heat transfer oil karena di sistem thermal air heater ini hanya memerlukan media oli sebagai pengantar panas dan kedua free maintenance karena komponennya sangat mudah dimengerti oleh operator dan tidak terlalu banyak menggunakan equipment disini terus ketiga di di flash coil atau pipa yang tersusun ini tidak akan terjadi pengerakan atau korosif karena setiap sisi atau di dalam pipa ini dihalirin oleh oli panas sehingga secara tidak langsung untuk menjaga terjadinya korosi pada demikian artikel kami kita sambung lagi ikan boiler siap melayani industri asfal mixing plant di seluruh Indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih